ini kita sama kan biru-biru aduh-aduh pedes pi, pedes pi ini apaan sih, motong angga apa engga ya motong bawang engga, makan sambal engga, pedes halo selamat datang kak devy dia mintaan dipanggil kakak kakak kita semua ya udah request kak devy sini, waduh membawakan merah, kuning, hijau di langit yang biru bukannya dari dapur cihuy dapur cihuy, boleh dijelaskan kepada orang saya di rumah dapur cihuy itu apa kak devy dapur cihuy itu apa? oke, dapur cihuy itu saya dari bogor, dari jauh banget nih sengaja datang sini pulang pergi ya? maunya nginep tapi ga ada tempat nginepnya jadi pulang pergi aja lah ya kalau kangen gampang ada IG nya boleh dilihat oh iya bisa oke ini produk rumahan banget kami kemas kami sekalian bisa pakai buat oleh-oleh kalau buat travelling juga bisa disini ada 10 jenis sambal wih banyak terus ada 3 olahan daging empal suwir, ayam suwir, paru suwir sambalnya ada yang common ada yang engga yang common sambal dewa-dewi jenggol peteh ada itu makanan dewa-dewi soalnya terus yang signator saya adalah sambal telur asin kamu harus cobain itu terus ada sambal mie siram jadi kalau kamu di rumah punya mie itu tinggal dimasak ditiriskan disiram sama ini oke terus ada sambal gorengan dicocok sama gorengan ada sambal apalagi ya sambal sambal lado itu punya Tante Ayu Ting Ting iya terus yang paling produk saya yang baru ini dari Balai Litbang Pertanian pasta panen itu ada minyak jadi minyak bawang merah minyak bawang putih minyak cabai merah minyak cabai hijau sama bawang kering mentah eh kan tadi ngomongin mau lebaran nah ini nih buat ibu-ibu pas banget ketika nanti harga naik saya ngga tetap naik karena ini daya simpatnya sampai 6 bulan oh gitu cukup lah ya ini minyak buat ini ya entah dibalurin lagi di badannya kan minyak aromaterapi bukan bukan buat masak jadi masak nasi goreng pakai minyak bawang ya kamu kalo tumis gampang banget cuma cukup 1 sendok kamu tumis sayurin ngga usah pakai bawang tangannya tetap ngga wangi bawang eh ngga bali bawang oke bisa buat dressing salad malem-malem pengen super mie tapi pengen pedas kurang pedas bumbu yang di dalam mie instannya tetesin aja mau bikin sok bening pagi-pagi buru-buru buat si kecil ya ibu-ibu tetesin aja ngga usah pakai bawang merah bawang putih lagi tetesin si bawang merah minyak bawang putihnya gitu gampang deh praktis mau bikin garlic break minyak bawang putihnya olesin bakar jadi garlic break punya anak masuk angin minyak cabai minyak bawang merahnya olesin bisa buat bisa sembuh oh sembuh ngga belum tentu ya tergantung tingkat ke masuk angin 3 hari ke dokter kalau masuk sembuh iya enak nih iya enak banget bantan tukang obat kebetulan oh gitu sampe lupa loh ini ada apa aja hahaha ada jengkol nih saya baca tuh jengkol sambal telur rasin sambal mie siram oh sambal bajak tuh oh ada sambal kiripik ada sambal kiripik nah itu kalo kamu punya keripik opah, kemping, kerupuk kalo lagi nonton tv pengen yang dibikin pedas mereka ngapain tinggal cocol sama itu wuhh cocol hebat hebat and this lah pokoknya tapi sebelumnya bila usaha disini atau bekerja? sebelumnya saya bekerja di sebuah bang swasta nasional 13 tahun sudah bosan menjadi pegawai hahaha tapi keren ya ini emang sendirian bikinnya atau gimana? ee jangan-jangan bilang sendirian karena sebetulnya dibalik layar itu adalah ibu saya oooh ini adalah resep ibu saya ibu Icehendrawati nonton 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 pastinya udah disebut namanya ini resepnya beliau ee cuman kebetulan ya tadi kami berkolaborasi beliau suka masak kebetulan makanya kami taglinenya resep perumahan khas Bogor gitu jadi ini resep perumahan kebetulan kami suka yaudah kami bikin jadi produk ini kami berizin jadi kalo konsumsinya dapur cihuy sudah punya halalnya sudah punya PIRT dari Dinkesnya sudah uji lab expirednya bahkan ini saya jadi tenannya tadi Balai Besar Litbang Pertanian dan Kementerian Pertanian wuih di tepuk tangan bapak-bapak ibu terima kasih terima kasih terima kasih kayak acara ini hebat loh dia hebat loh masih muda kan ya kan Alhamdulillah di gila masih muda masih muda loh beneran kita emang ngera tau kata ya aku mau cobain ya mau cobain ya cobain empalnya ya kalo biasanya kalo empal itu gak disuir kalo daging itu biasanya kalo di brand tetangga sebelah itu dibalado atau dibikin rendang gitu ya nah kalo punya si si huy ini di empal suir rawit jadi udah disuir jadi gak usah susah susah motongnya tinggal nasi anget dan buat ibu-ibu mohon maaf ini irit banget bu jadi nasinya banyak pasti kalo any gue suka kere-kere gue suka makan nasinya banyak lauknya sedikit soalnya udah pedes Ini kayak acara yang ada penonton bayarannya ya Bagaimana Pak? Enak Enak? Pake nasi enak ya Masih anggah Oh ini ziplock loh by the way Jadi untuk penyimpanannya gak tumpah ya Kalau belum dibuka awet juga tadi mbak Bisa sampai 3 bulan Karena tadi kita vakum mas keraskan ya Jadi awet tapi kalau sudah dibuka karena kita gak pakai pengawet Jadi 3 hari juga udah oke Tapi tinggal dizip lagi masukin ke kulkas panjang lagi umurnya Oh panjang Enak banget biasanya kalau mampalan-mampalan kan agak sedikit seret atau gimana kalau dimut ya Tapi ini emang halus banget sih Ini beneran lah ya bukan iklan loh ini Halus pisah Eh mantap Ini apa ya bawang goreng kak? Bawang goreng mentah bakermen saya bilangnya Hmm Bawang? Bu sekarang itu bawang-bawang tuh di pasar Kalau ibu ke pasar bukan di tukang sayur loh 30 ribu sekilo Terus kalau ibu-ibu yang kerja Masaknya kan malam doang Sabtu minggu Beli seberapa tuh udah busuk Ibu ini 6 bulan Oh Kalau dibikin bawang goreng Cukup 7 detik Angkat jadi Oh Nah pemirsa ayo Ini harga naik 12 menit lagi Nah kalau untuk penjualannya nih Penjualannya nih mungkin ada store-nya di menjual online Kita punya kedai makan Oke dimana? Di Jalan Panduraya di Bogor Oke Boleh juga ke Instagram kita Dapur Cihuy U-nya 2 Y-nya 2 Itu bener ya? Cihuy Yes Betul banget Ada Facebooknya juga tuh Dapur Cihuy Ya ada Facebooknya juga Dapur Cihuy Wih Yang di Bogor silahkan mampir ya Itu dimana tadi? Di Jalan Panduraya Jalan Panduraya Opennya setiap? Ya Setiap hari Setiap hari Setiap hari dari jam 10 Sampai jam 9.30 Jam 21.30 Sorry Oh Jam 10 lah pasnya lah Misal lah Boleh lah nego Tergantung karena belanjanya banyak apa enggak Oke misal Oh iya bener-bener Tidak tersesuaikan lah Kalau itu Iya bener-bener Beli satu doang ya Masa iya lama-lama Dan kalau untuk harganya nih Harganya buat yang minyak ini Ih kalau yang import Cihuy Gue cerita dulu yang lo Seru ya Kalau yang import 100 mili itu 98 ribu Ini tangannya lokal Cuman 15 ribu Wuuu Bursa ya Murah ya Murah-murah ya Ini empal Ini porsi berdelapan Di tetangga sebelah Satu potong itu 15 ribu Kalo di saya Ini 100 ribu Buat 8 potong Lebih murah dong Iya dong Sama kayak paru juga Sama 67 ribu Itu buat porsi bertujuh Ayamnya 50 ribu Buat porsi berenam Nggak pake tulang dong Ayamnya ya Iya dong Pastinya Terus sambalnya Range-nya dari tadi Dari 25 sampai 50 Tapi 50 cuma satu Ini mbak Ayam telur asin Kenapa paling mahal? Karena satu potong ini Saya habisin Ini dari merahnya doang Jadi satu potong ini Saya bisa menghabiskan 5 sampai 6 merah telur asin Jadi ini paling mahal Dibanding sambal yang lain Oh yang ini tadi Berapa? Ini yang versi kecilnya Economisnya Jadi ada yang Versi Ekonomis Tapi yang gede-nya juga Ekonomis Bagaimana? Benar Jadi untuk Masa di rumah Langsung nyari Kaypoint-nya di Instagram Update semua disitu ya Boleh betul banget Langsung di Kaypoint-nya Seperti itu tadi Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih